sarapan-sarapan nih adik-adik halo 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 kalian udah sarapan udah kak Oh udah sarapan apa tuh minum susu sama makan nasi goreng enak banget ya lapar nih Kakak pengen makan kakaknya jadinya gitu udah sarapan udah kakak udah kakak udah puji Tuhan semua pada sehat kan Oh iya sebelum kakak lupa jangan lupa ya adik-adik klinim namanya nomorum nama room sama nama kalian seperti nama kakak Icah sama betul banget ya jadi di room berapa nama rupanya iya jangan pakai nama kakak-kakaknya bisa di biar kakak-kakak yang lain bisa bantu pindahnya ke kurung kalian betul banget yuk yang mau rinim dulu yuk ya kan masih lihat nih masih ada nih yang harus berapa nih blognya yuri nih dulu ya Oke kayak jadi kita sebelum mulai kurangnya mungkin kita mau doa dulu kayak kayak boleh-boleh kakak teman-teman semua kita lipat tangannya tutup matanya kita sama Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan sudah terima kasih Tuhan Satria Kegah yang percaya katakan amin amin oke teman-teman sebelum kita mau puji kita mau happy-happy dulu ya kayak ya kita mau ada games nih biar semangatnya teman-teman yuk boleh bantuannya kakak untuk share screen games hari ini iya boleh banget games hari ini akan sedikit masih berbeda dari game-games sebelumnya semoga kalian have fun seharusnya seru sih oke nah hari ini kita mau main gamesnya itu tetap tetap tebak tebak toko akita wuih Oke mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ada yang pernah mainin ini enggak sebelumnya atau pernah dengar enggak sama game sini belum ya Oh belum pernah ada yang pernah ada yang belum kan Oke selanjutnya aja kalian langsung next ya tolong Hai nah jadi aturannya nih ya kayak jadi di game sini nanti kakak bakal memberikan beberapa angka nih nah misalnya nanti ada contohnya ya Nah nanti aturannya adalah kita mengubah angka itu menjadi huruf ya misalnya huruf A itu sama dengan angka 1 gitu ya kalau angka 2 itu sama dengan huruf D gitu ya kan huruf itu dari A sampai Z ya berarti ada 26 huruf itu berarti Z itu 26 Y itu 25 gitu ya teman-teman ya maka yakin teman-teman disini semua udah belajar huruf ya atau bisa lah ya Nah terus nanti dari kumpulan angka tersebut kalau disusun ketika teman-teman nanti mengubah angka tersebut jadi huruf nanti bakal susun jadi nama-nama kok kitab teman-teman ya nanti kita ada percobaan nih biar teman-teman nanti kita ada contoh gamesnya nih kayak gimana biar ada ganti bisa lebih ngerti oke boleh ya oke cara menjawabnya gimana nih kak Icak oleh nah cara menjawabnya harus recenter lebih dahulu kemudian kakak-kakak memilih siapa yang menjawab dan harus on-camp on-camp nih kalau udah udah rangka tangan Kak tapi nggak on-camp boleh nggak ya Kak mungkin kita bakal milih yang lainnya dulu ya kayak yang on-camp duluan nah beraturan kedua setelah kakak-kakak memilih orangnya kalian baru boleh open mic-nya jadi sebelum kakak sebut nama kalian kalian jangan on-mic dulu nanti ketahuan dan nanti bisa diambil jawabannya sama teman-teman yang lain pilih tertentu ya teman-teman ya ya betul nah yang ketiga kakak-kakak akan memberi kesempatan satu kali untuk menjawab jadi kalau kalian salah kakak akan lempar pertanyaannya ke orang selanjutnya gitu tapi jangan kecil hati mungkin kalian salah di pertanyaan pertama tapi pertanyaan selanjutnya kan bisa betul masih bisa jawab lagi teman-teman bebas boleh di next Kak Oke mungkin biar paham nih ya teman-teman nih ada percobaan sedikit kalian nih ada ada angka nah teman-teman 123 sama satu ya kalau coba diubahnya ke hurufnya ke huruf nah kalian kau udah ubah angka-angka itu jadi ke huruf kalian pasti tahu nama toko kitabnya apa yuk dicoba dulu ada yang tahu enggak nih tahu tuh ada Gladys Kak ada Gladys boleh coba Gladys boleh Gladys kira-kira jawabannya kira-kira apa nih Hawa 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 juga ya oke kak boleh di next kali ya Kak Iya kita coba jawabannya Hawa betul kalian hebat berarti ramai nya gitu ya iya gimana kita boleh nih Kak lanjut ke pertanyaan yang pertama Bu ayu ready Oke dituruhin dulu ya teman-temannya ayo maaf ya enggak nanti dulu biar nanti Kakak bisa tahu nih siapa yang mau jawab Oke thank you Wah ramai pertama ada angka apa aja tuh kak Sam ada angka empat satu dua puluh satu sama empat nih oke wah rame banget ya kak Tafit saya tidak ngerti Oke jadi ini intinya kamu bakal mengubah ya dari huruf ini eh dari kata ini jadi huruf misalnya nih ya yang gampang aja nih satu itu kalau diubah jadi huruf itu huruf A kalau empat itu berarti alfabet keempat kira-kira alfabet keempat tuh apa gitu ya kayak gitu 26 itu Z ya betul jadi kita coba ubah urusan angkanya jadi hurufnya kayak gitu ya betul Oke ini kan udah banyak banget kali ya saya iya udah banyak yang tahu nih jawabannya langsung aja nih kakak yang pertama ke Naomi dulu deh Halo Naomi gimana nih jawabannya kira-kira jawabannya apa nih Daud Daud Oke coba kita tanya yang lain dulu coba kita tanya Joakim apa nih jawabannya Daud Daud udah yakin ya Daud Kak kita mau kunci aja nggak Kak langsung aja kita kunci kunci jawabannya next oh bener-bener oh bener-bener oh bener-bener Daud kalian pada hebat-hebat oh bener-bener Daud oke kita coba tanya dulu Kak yang lain tapi kita yakin ke jawabannya Musa boleh kita tanya ke Clarissa deh Musa Musa Wah kalau udah ada dua orang yang jawabannya sama kita kunci aja jawabannya bolehkah di next usah saya udah paham ya udah sih ya di turunin dulu baru kita mulai ke pertanyaan selanjutnya yu yang masih resen boleh turunin resennya oke oke deh lima angka ya huruf siapa nih kira-kira 1212 itu ya Kak 123 ada yang tahu wah ini cepet tuh boleh tahu enggak apa jawabannya apa semi seminya menghilang Kak menghilang Oke kita ganti yang dulu kali ya kita kasih Victoria nih iya Halo Victoria jawabannya apa apa Ya aku Oke kita coba dulu nih misail jawabannya apa nih misail misail tahu enggak Ya aku Ya aku Oke kak boleh coba di next Kak kita lihat jawabannya Ya aku betul sekali Wah kalian hebat-hebat bolehkah di next lagi Kak Nah sekarang ada 6 angka ya Kak ya ya 19 9 13 19 15 dan 14 ada yang tahu enggak ayo diresen yuk ada ada yang tahu enggak Oke ada nih yang mau angkat tangan ada ya Oh ada nih coba kita ke jaslin deh jaslin tahu enggak jawabannya apa simson Kak simson Oke kita next aja Kak jawabannya apa langsung aja kunci jadi cobanya adalah simson Oke kalian hebat ya makin-makin susah makin bisa ya ya kalian hebat-hebat boleh di next Kak ke pertanyaan selanjutnya Kak Nah di round 5 juga banyak nih apa angka-angkanya kalian kalau tau enggak eh sebelum itu resennya diturunin dulu 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 ya temen-temen besok ya biar Kakak tahu nih siapa nih yang mau jawab yuri dulu Oke thank you thank you nah kita hitung aja kali ya satu satu dua tiga coba Kakak mau tanya hamuel jawabannya apa nih hamuel salomo pak salomo Oke Kak boleh deh Kak kita coba nanti aja kita kunci aja jawabannya wuih kalau kalian hebat-hebat loh bisa tahu semua ya kaya Iya keren masih mungkin kita ke soal terakhir aja kita lihat soal terakhir ya oke akhirnya teman-teman nih beruntung kitanya dan buruh enam angka ya kira-kira kasih apa nih nama topal kitabnya hmm ada yang tahu nggak mau resep gua wah cuman kualitas sama jenika Iya nggak ada nih yang lain ada yang tahu iya coba deh Oh lukson coba kita lukson jawabannya apa lukson wah luksonnya iya coba deh kita ke Belfania tahu nggak jawabannya apa ini sunah apa enok 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 oke Kak boleh di next aja Kak kunci ya wuih enok jawabannya adalah betul Kak Sam ternyata kita masih ada satu pertanyaan lagi nih Kak ini pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir yuk ada yang tahu nggak turunin dulu resepnya turunin dulu geng ya kita tahu siapa yang mau jawab oke satu dua tiga kita ambil siapa nih Kak oh ada Karen 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 ya boleh Karen jawabannya apa Karen ayo apa apa ha suara Karen kecil Karen dua aku nggak tahu soalnya Kak tadi soalnya baru join oh ya udah nggak apa-apa eh kita ada Devon juga tuh Kak boleh Devon coba Devon jawabannya Debora oke coba kita kunci jawabannya Kak di next Kak dan betul sekali jawabannya Debora wow luar biasa teman-teman luar biasa kalian pintar-pintar semua kalian tahu toko-toko kita keren oke karena udah soal terakhir berarti kita udah seru-seruan nih ya udah kelari main-mainnya betul nah berarti keren nih teman-teman tadi dari tadi Kak kalian semangat-semangat ya buat aku jawab nah saatnya kita mau pujian penyembahan oh ternyata ini Kak ada ada kabar yang saya baru saya dapat nih jadi kita ada pengumuman dulu nih oh iya kita pengumuman dulu nah kira-kira Kak Ica punya kabar baik apa nih Kak nah Kak punya kabar baik nih kita mulai bulan Juli kita ada ibadah nih Kak wih ibadah untuk kalian ibadah offline kalian pasti udah ditunggu-tunggu kan untuk ini makanya kalian harus join semua oke nah untuk ibadahnya gimana sih Kak ibadahnya itu ada untuk iron, red, dan green nah untuk ibadahnya ada dua kali jam berapa aja tuh Kak ada di jam 8.30 dan juga jam 11 ya teman-teman jadi kita lupa dicatat join join tanggal tanggal berapa masih ditentukan ya teman-teman tapi udah pasti bulan depan kita bakal ketemu langsung di bulan depan iya bulan depan bulan depan pada keduanya jam 11 teman-teman jam 11 jam 11 ya 8.30 jam 11 ya boleh tolong Shane Spring untuk pengumuman komsel dan lain-lainnya dulu Kak iya oh iya oh iya teman-teman kalau mau datang ke gereja jangan lupa teman-teman harus punya my QR ya atau QR code itu nanti buat seharap teman-teman masuk ke gereja ya jadi jangan lupa betul jadi jangan lupa nanti minta ke mama sama papa ya QR code nya nah kita juga ada komsel nih yang yang belum komsel boleh nih nah kita ada dua kali komsel ada yang Sabtu jam 3 siang di daerah Cengkareng dan Bedeng yang hari Kamis dimana tuh Kak sama jam berapa Kak hari Kamis jam setengah 8 malam ada di Poris Tangerang Serpong Titra Kaideres Dadap dan Palem jadi jangan lupa teman-teman kalau misalnya belum komsel bisa hubungi CP-nya kontak personnya ada Kak Yuriko itu aja nomor oke thank you teman-teman semoga jangan lupa ya kita bulan depan kita ketemuan bareng ya ke gereja oke kita sekarang mau pujian dulu ya Kak betul kita mau pujian dulu nih jangan lupa disiapin semangatnya terus casnya buat pujian boleh Kak tolong kita kalau siap Terima kasih. 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 Yesus. Terima kasih. 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 kita mau foto dulu ya yuk boleh bantuannya pakai yang fotoin kita hari ini ya oke dulu ya guys masih banyak yuk ya masih ada nih yang belum on-camp dulu yuk kita mau foto-foto nih yuk yang belum on-camp di on-camp yuk kita foto-foto Oke boleh kak boleh kak Oke ini ada dua layar kita foto dua kali ya dari raya-raya pertama dulu 123 Cis Oke ini selanjutnya dari kedua 123 Cis Oke mereka Oke thank you untuk bantuannya kan Atan Oke sekarang kita mau ke breakout room Oke kita mau dengar filman barang-barang juga seri kita kan nanti ya betul dadah adik-adik ketemu lagi minggu depan tak bisa memberkati Halo semuanya Halo semuanya Halo Halo semua yuk ada yuk kalau yang bisa on-camp di on-camp yuk nah hari ini kira-kira siapa yang bawa firman ya hari ini ada yang tahu enggak hmm siapa yang bawa firman ayo boleh di boleh coba ditebak adik-adik siapa yang bawa firman ya hari ini ada yang tahu enggak hmm ada yang tahu enggak ih kok sepertinya enggak ada yang tahu enggak mau eh tebak kakak kasih ciri-ciri deh kakak yang firman hari ini laki-laki ada dua ayo siapa nih yang tahu coba ditebak siapa nih yang bawa firman hari ini ayo 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 coba ditebak Wah kok sepertinya enggak ada yang tahu ya coba karomi 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 siapa lagi ayo selain karomi apa oke oke hmm ada dua nih kakak-kakaknya boleh kak langsung diperkenalkan diri kalian dan pofi yang mainnya kak kita udah nggak sabar kak oke tes tes halo suara kakak kedengeran ya kedengeran kak kedengeran oke mana ya teman kakak satu lagi ya hari ini kakak sendirian teman-teman karena ada seorang sahabat kakak yang akan nemenin kakak firman juga kakak evel halo kakak evel halo teman-teman wah sudah lama sekali kita tidak bertemu enggak sih baru seminggu kebiasaan iya kakak romi mana kak romi mana nih di ruangan sebelah tadi kak romi kapalnya tadi dikirim iya gitu nanti mungkin nanti minggu depan teman-teman ketemu oke ya tapi kalo di main room teman-teman pasti ketemu kok sama kak romi pasti ketemu pasti ketemu sudah pasti iya nah kakak lihat teman-teman disini semuanya bersuka cita happy banget ya kak evel ya wih sudah sekali mukanya berseri-seri dengan senyuman-senyuman yang menempel di wajah mereka luar biasa iya kayaknya udah siap banget buat dengerin firman Tuhan hari ini coba teman-teman yang siap kasih teman-teman yang siap kasih reaction love warna merahnya coba kakak mau lihat coba set coba teman-teman yang siap buat dengerin firman Tuhan kasih reaction love merahnya waduh banyak nih ya yang udah temen yang udah pada ready nih oke karena banyak teman-teman yang udah ready ya teman-teman udah excited banget kita mau sama-sama mulai aja ya boleh minta tolong kak Veli atau yang bertugas seboleh di share screen eits kelewat iya firman Tuhan hari ini kita bahas apa di kak evel kita membahas tentang Tuhan gembala kita wow wah luar biasa sekali sih nah minggu-minggu kemarin dan bulan-bulan ini kita udah belajar bahwa Tuhan adalah Bapak kita dan kita adalah anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan nah sekarang kita juga mau belajar tentang identitas kita yaitu Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-domba yang dipimpin oleh alah kita alah kita nah mungkin teman-teman disini ada yang bingung ya kak ya gembala itu apa sih kak evel wah mungkin sih nah kita mau ngebahas nih di next slide kak Veli boleh kita mau ngebahas tentang apa sih tugasnya gembala kenapa sih gembala ini penting ya kak osya ya iya nah biasa kalo misalnya di kehidupan biasanya kak evel ya gembala itu kan kayak seseorang yang mimpin kawanan domba ya kak evel ya betul betul banget dan dia nanti bakal ngarahin dombanya ke tempat tertentu misalnya nih domba-domba lapar wah diarahin ke tempat padang rumput biar mereka bisa makan disana iya betul nah mungkin teman-teman kalo bisa di jalanan nih teman-teman lihat ada kawanan domba ada banyak domba nih di depannya ada orang yang mimpin nah itu adalah gembalanya teman-teman nah dan domba-domba itu nurut sama gembalanya nah kalo gitu kita langsung baca dulu kali ya kak ya supaya kita tau nih tugas gembala itu apa sih kalo misalnya di firman Tuhan itu coba kita next next slide oke skill 34 15-16 kita mau coba minta bantuan nih mungkin siapa ya Clarista bisa bantu aku bacain ayatnya bisa oke ayo Clarista ci-hel 24 ayat 15-16 aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring Demikianlah firman Tuhan Allah Yang hilang akan aku cari Yang tersesat akan kubawa pulang Yang luka aku akan kubalut Yang sakit akan kukuatkan Serta yang gemuk dan yang kuat adalah kulindungi Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya Oke mantap, thank you Clarista Thank you Clarista, bantuin kakak buat bacain firmannya Iya sama-sama Nah jadi dari ayat yang udah kita baca ini Bisa kita simpulin teman-teman Ada empat tugas gembala Nah ini yang kakak simpulin ya Nah mungkin teman-teman nanti ketika teman-teman baca Ayat film atau lagi teman-teman bisa temuin lagi ya kakak Evel Betul, betul Langsung aja kita next slide Empat tugas gembala ini teman-teman adalah kelewatan Thank you Kak Mili Oke tugas gembala ada empat teman-teman Yang pertama adalah menemukan Yang berarti teman-teman ketika kita ngelak sejauh sama Tuhan Nanti bakal ada nih gembala yang menemukan kita Dia ngebawa kita kembali ke Tuhan gitu Jadi kayak tadi dibilang tuh Yang tersesat akan ditemukan teman-teman Dan yang kedua adalah menguatkan Dimana nantinya gembala kita ketika kita ngerasa lemah Ketika kita lagi kecepean Ketika kita lagi ngerasa kesulitan Mereka kan tetap ada untuk nguatin kita teman-teman Nah selanjutnya nih Kalau saya tiga dan empatnya Kita apa sih tugas gembala? Selanjutnya adalah melindungi Nah biasa itu kan kalau seseorang itu melindungi karena ada ancaman atau bahaya Nah contohnya polisi Kalau polisi melindungi kita dari apa teman-teman? Kejahat Dari kejahatan Nah sama teman-teman Salah satu tugas gembala adalah melindungi Nah contohnya ya Kalau misalnya di kehidupan nyatanya nih Kalau misalnya domba-domba Nah gembala itu melindungi domba-dombanya dari binatang yang akan memangsanya Oke Nah jadi Kalau tugas gembala dalam kita Contohnya kayak Tuhan sebagai gembala kita Berarti Tuhan melindungi kita dari ancaman-ancaman dosa teman-teman Contohnya kayak dosa Puasa kegelapan Nah itu teman-teman tentang melindungi Dan juga ada tentang menyembuhkan Nah siapa teman-teman disini yang pernah sakit? Pasti pernah lah ya Tidak ada Kalau belum pernah sih Saya selalu sakit Udah selalu sakit Nah siapa disini yang sakit disembuhkan sama Tuhan? Saya Saya Iya Itu dia teman-teman Nah Tuhan adalah gembala kita Dan Tuhan menyembuhkan kita juga ketika kita sakit Nah teman-teman bayangin ya Betapa Tuhan itu mengasihi kita teman-teman Dari pertama Tuhan menemukan kita Menguatkan Melindungi menyembuhkan Teman-teman mungkin pernah dengar cerita tentang Ketika Ada seratus kawanan domba Ya Dan yang 99 itu masih ada Dan yang satu Itu terhilang Tersesat Tetapi gembala yang baik itu Rela meninggalkan yang 99 Dan juga Mencari Satu domba yang hilang itu Nah Itulah teman-teman Betapa berharganya kita di mata Tuhan Dimana Tuhan mengasihi kita banget loh teman-teman Nah Meskipun Kalau secara pemikiran biasanya teman-teman ya Ah 99 sama satu Jelas Banyakan 99 Ngapain aku tinggalin 99 Mendingan satunya hilang Daripada 99 Nanti pada hilang juga beberapa Ya gak Nah tapi Tuhan gak begitu teman-teman Tapi Tuhan merenang meninggalkan yang 99 Demi mencari kita yang satu itu teman-teman Yang terhilang dan yang tersesat Nah Itu teman-teman Suatu tugas gembala Next slide Kita bakal Bahas tentang JG Nying Nah Apa tuh Kaifal Siapa sih yang dipakai Yesus untuk menjaga kita Nah teman-teman Kalau dikit udah ngebahas tugas-tugasnya gembala Sekarang kita mau lihat nih Siapa aja sih gembala kita Selain Tuhan Allah atau Yesus sendiri Nah itu tuh ada kakak pembina Teman-teman kita bahkan ya Orang tua dan juga guru Mereka inilah yang akan ngelakuin Empat tugas tadi Untuk ngebantu kita Nah aja Oke Sebenernya itu aja sih teman-teman sih Kita boleh next Nah apa sih Yang harus kita lakukan Kak Hosea Setelah kita tahu Siapa gembala kita Dan tugas-tugasnya Nah inilah hal yang perlu kita lakukan Next slide Oke Sebenernya itu kita akan baca dulu Di Yohanes 10 ayat 14 Kakak yang baca ini Aku gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal aku Nah Tuhan itu Adalah gembala yang baik ya teman-teman Dia juga mengenal siapa kita Siapa itu Kak Rista Siapa itu Jenika Siapa itu Kak Hosea Siapa itu Kak Evel Tuhan mengenal kita teman-teman Nah dan juga Kalau kita ingat lagi Tadi empat tugas gembala yang tadi Kita itu dijaga loh sama Tuhan Nah dan juga Jadi hal yang perlu kita lakuin adalah Kita dengar-dengaran Dan juga kita taat Sama perintah-perintah Dan juga arahan-arahan Yang Tuhan kasih dalam hidup kita Nah contohnya apa Kak Evel Coba Contohnya Kenapa Oh gue lagi itu Sepertinya gak di mit Oke Kenapa kalau saya maaf Saya jadi ngeblank Ngeblank Nah contohnya Apa ya Kayak contohnya kita dengar Kenapa harus dengar-dengaran Sama gembala kita Karena teman-teman Misalnya nih teman-teman nih Kenapa kita harus dengar-dengaran Gembala kita ya Misalkan nih Ketika kita ngerasa lagi jauh sama Tuhan Ya teman-teman Mungkin Kita pengen nyontek Setiap kali ujian Atau kita lebih suka bohong Daripada jujir ya teman-teman Nah hal-hal itu tuh gak baik Kalau dilakuin terus-terusan teman-teman Karena nantinya Kalau misalkan kita nyontek terus nih Nanti pas gede Kita gak ngerti apa Apakah itu bahaya juga kan Terus kalau kita suka bohong Nanti lama-lama kejujiran kita dipertanyakan Kita jadi gak gampang dipercaya sama orang Nah untuk ngecegah Hal-hal itu terjadi Kita harus tetap deket sama Gembala kita Sama siapa aja tuh Tuhan Allah Kakak Adikomsa Kakak Adikoramdeo Yang akan ngebantu kita Untuk melakuin firman Tuhan Sehingga nanti nih Ketika kita udah tumbuh jadi gede Udah jadi dewasa ya teman-teman ya Kita jadi orang dewasa yang baik Yang benar Yang bisa dipercaya sama orang-orang Di sekitar kita Gitu teman-teman Iya Nah Kita gak selesai sampai disini teman-teman Karena setelah kita dengan firman Tuhan ini Kita juga mau sama-sama Kita mau ngobrol-ngobrol Kita mau diskusi Kita mau cerita-cerita Sama teman-teman kita yang ada di break out room Nah karena itu Supaya teman-teman gak bingung nih Aduh Kak Aku mau ngomongin apa ya Kak Nah kita udah siapin Tiga pertanyaan Supaya teman-teman nanti Gak bingung Mau ngomong apa nanti ya Boleh di next Oke Nah Ini dia Yang pertama teman-teman Siapa sih gembala kita Teman-teman ngerasa Siapa yang hari ini jadi gembalanya teman-teman Nanti diceritain tuh ya di break out room Terus yang kedua Gimana perasaan teman-teman Ketika kalian Taat sama gembalanya Apakah ketika taat kamu ngerasa berat hati Atau kamu justru ngerasa seneng gitu Karena kamu ngerasa bahwa ada yang ngelindungin kamu Terus yang terakhir Pertanyaannya Apa sih Eh pada saat apa Kamu merasa dikuatkan Atau dilindungi oleh gembalamu Nah jadi teman-teman Ceritain aja Kapan sih teman-teman Pernah dikuatin Atau dilindungi sama gembala teman-teman Apakah Ketika teman-teman mau ujian Didoain Terus teman-teman merasa kuat Terus siap untuk ujian Atau ketika teman-teman lagi capek Lagi sakit Terus didoain sembuh Wah itu juga boleh teman-teman Diceritain aja teman-teman Nanti ya Di breakout room Oke Kayaknya udah cukup dari kita ke host ya ya Iya udah cukup Thank you teman-teman Yang udah dengerin firman Tuhan hari ini Semoga firman Tuhan hari ini Boleh jadi berkat Bagi teman-teman semua Dan juga teman-teman boleh praktekin Firman Tuhan ini Teman-teman boleh hidupi firman Tuhan ini Di dalam diri teman-teman Oke Semangat teman-teman semua Wah thank you kak Evel sama kak Hosea Untuk firmanya Salam memberkati nih Yuk adik-adik kita kasih reaction nih Untuk kak Hosea sama kak Evel Kita kasih hati aja deh Thank you ya kak Evel sama kak Hosea Untuk firmanya Terus memberkati Sama-sama Nah Sekarang kita mau pindah nih Ke breakout room Masih-masih kita mau jawab pertanyaan Tiga pertanyaan yang tadi kak Evel sama kak Hosea Kasih nih kita mau sharing-sharing di breakout room Dadah ketemu lagi di breakout room ya Terus memberkati Hai 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 Hai